Terima kasih telah menonton! 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 Bermain sepak bola bersama komunitas masyarakat Indonesia di sekitaran Washington DC merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu. Selain bisa melepas stres dengan berolahraga, mereka menggunakan acara ini untuk bersilaturahmi. sepak bola menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! puas menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! mulai dari menjadi pegawai kantoran hingga wiras swastawan. Karenanya, mereka butuh ajang pelepas stres. Bermain sepak bola bersama komunitas masyarakat Indonesia di sekitaran Washington DC merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu. Selain bisa melepas stres dengan berolahraga, mereka menggunakan acara ini untuk bersilaturahmi. Sepak bola dipilih karena dapat menyatukan banyak orang tanpa memandang perbedaan usia dan latar belakang dalam kompetisi yang positif. Tujuannya mengadakan pertandingan sepak bola kan kita memang berbeda tapi bukannya untuk harus gontok-gontokan gitu kan. Kita punya tim sendiri, kita punya teman sendiri, ya sportivitas aja lah gitu loh. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 bagi tim hijau. Senang gitu kayak menggolin satu, kita akhirnya menang. Menang, kita menang. Ya kan, puas. Lumayan, biasanya main di Rockville sama komunitas Indonesia yang lain. Tiap hari Sabtu atau Minggu. Iya, tiap hari Sabtu biasanya. Lebih sering kemang orang Indonesia. Di tengah kemang orang Indonesia saat ini, kita bisa lihat contohnya masyarakat Indonesia di Washington DC justru memanfaatkan sepak bola sebagai ajang saling silaturahmi dan ajang kekerabatan meskipun di saat hujan seperti ini. Satu hal yang menjadi prinsip utama mereka dalam bermain adalah kesamaan identitas sebagai bangsa Indonesia. Antusias, karena kan selain kita kumpul bareng juga, kita kan juga jarang ketemu ya. Karena sibuk masing-masing, terutama yang tinggal di Maryland, sibuknya di Maryland, tinggal di Virginia, sibuknya di Virginia. Jadi, kalau kita ada acara ini ya ajang kumpul-kumpul juga. Untuk menyatukan masyarakat Indonesia di negara asing, olahraga sering dijadikan alat pemersatu. Dari Bethesda, Maryland, Kartika Oktaviana, dan Mahatma Putra untuk VOA. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! di negeri orang bukan perkara mudah. Masyarakat Indonesia di Washington DC perlu bekerja ekstra keras, mulai dari menjadi pegawai kantoran hingga wiras swastawan. Karenanya, mereka butuh ajang pelepas stres. Bermain sepak bola bersama komunitas masyarakat Indonesia di sekitaran Washington DC merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu. Selain bisa melepas stres dengan berolahraga, mereka menggunakan acara ini untuk bersilaturahmi. Sepak bola dipilih karena dapat menyatukan banyak orang tanpa memandang perbedaan usia dan latar belakang dalam kompetisi yang positif. Tujuannya mengadakan pertandingan sepak bola kita memang berbeda tapi bukannya untuk harus gontok-gontokan. Kita punya tim sendiri, kita punya teman sendiri. Ya, sportivitas saja. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 bagi tim hijau. Senang gitu, kayak menggolkan satu. Kita akhirnya menang. Menang, kita menang. Ya kan, puas. Lumayan, biasanya main di Rockville sama komunitas Tindo. Tiap hari Sabtu atau Minggu. Ya, tiap hari Sabtu biasanya. Lebih sering kemah orang Indonesia. Di tengah kemahut persepak bolaan Indonesia saat ini, kita bisa lihat contohnya masyarakat Indonesia di Washington DC justru memanfaatkan sepak bola sebagai ajang saling silaturahmi dan ajang kekerabatan, meskipun di saat hujan seperti ini. Satu hal yang menjadi prinsip utama mereka dalam bermain adalah kesamaan identitas sebagai bangsa Indonesia. Untuk menyatukan masyarakat Indonesia di negara asing, olahraga sering dijadikan alat pemersatu. Dari Bethesda, Maryland, Kartika Octaviana, dan Mahatma Putra untuk VOA. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Merantau di negeri orang bukan perkara mudah. Masyarakat Indonesia di Washington DC perlu bekerja ekstra keras, mulai dari menjadi pegawai kantoran hingga wira swastawan. Karenanya mereka butuh ajang pelepas stres Bermain sepak bola bersama komunitas masyarakat Indonesia di sekitaran Washington DC Merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu Selain bisa melepas stres dengan berolahraga Mereka menggunakan acara ini untuk bersilaturahmi Sepak bola dipilih karena dapat menyatukan banyak orang Tanpa memandang perbedaan usia dan latar belakang dalam kompetisi yang positif Tujuannya mengadakan pertandingan sepak bola kan Bukannya kita memang berbeda tapi bukannya untuk harus gontok-gontokan gitu kan Kita punya tim sendiri, kita punya teman sendiri ya sportivitas aja lah gitu loh Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 bagi tim hijau Senang gitu kayak menggol satu, kita akhirnya menang Menang, kita menang Dia kan puas, lumayan Biasanya main di Rockville sama komunitas Tindo Tiap hari Sabtu atau Minggu Iya, tiap hari Sabtu biasanya Lebih sering sama orang Indonesia Di tengah kemampuan persepak bolaan Indonesia saat ini Kita bisa lihat contohnya masyarakat Indonesia di Washington DC Justru memanfaatkan sepak bola sebagai ajang saling silaturahmi dan ajang kekerabatan Meskipun di saat hujan seperti ini Satu hal yang menjadi prinsip utama mereka dalam bermain adalah kesamaan identitas sebagai bangsa Indonesia Antusias, karena kan selain kita kumpul bareng juga kita kan jarang ketemu ya Karena sibuk masing-masing terutama yang tinggal di Maryland Sibuknya di Maryland, tinggal di Virginia, sibuknya di Virginia Jadi kalau kita ada acara ini ya ajang kumpul-kumpul juga Untuk menyatukan masyarakat Indonesia di negara asing Olahraga sering dijadikan alat pemersatu Dari Bethesda Maryland, Kartika Oktaviana dan Mahatma Putra untuk VOA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!